Ini ternyata gak seperti itu, itu nanti umat berbalik cinta kepada dia Keutamanya semakin gelatan, ini saya sering ngomong, ini ya Habib Sampai dipertemuan ini, ini cara Allah memperkenalkan inti bari umat manusia Yang orang tadinya gak tau siapa ini, yang diopinikan begini, disipikan begini, ternyata gak seperti itu Dan sudah banyak, bukan dulu yang kemakan fitnah, ulama-ulama juga Bukan umat islam awam kemakan fitnah TV ini Jadi orang yang akhirnya mestinya dia cintai, dia dukung, dibalik Sebaliknya orang-orang jahat dikesankan bagus Ini di akhir zaman ini, berita yang paling dipercaya oleh manusia, kata Rasulullah s.a.w. di akhir zaman, berita yang bohong Dan banyak dajjalun, dajjal Apa dajjal? Pembohong-pembohong Jadi kerjaannya goro Goro, berita-berita ini, goro kape Ojuk bocok, ojuk bocok, ngurung anaknya, bocok koran Ini sih gak ada koran, hadisnya gak ada goro Ini yang pasti Saya ngomong, itu semua mekanisme untuk memperkenalkan antum pada umat manusia Anak, Habib Rizik didakwa Oh, Alhamdulillah Anjur hati, hati kecil ya Secara berakhir kita gak suka Kita tetap harus membelai ini Di hati kecil, Alhamdulillah Tambah ruwung Habib Rizik tambah tahu nanti siapa belianya Dan kalau dikasih pertanyaan Di kepolisian Waduh, dikasih pertanyaan Intinya Habib sampai tak huran Semakin suka pertanyaannya Semakin metu ilmu nih Iya Sekarang kan kalau bikin acara-acara Kan tak bikin apa itu Bukan Bukan tablis aja Anda bikin dialog interaktif Orang-orang yang tanya Kasih ada pertanyaan yang sukar Kasih ada pertanyaan yang sukar Subhanallah Ada jawabannya Bin sahab ini Bin sahab ini kugolak Masya Allah Bukan karena saya teman Saya jarang ngomong tentang Habib Rizik Ciknya uang luk Rpdw Sekarang orang-orang tadinya gak seneng Gak suka Ulama-ulama Ada habaib Kadang-kadang Ada ngomong Mbak apa-apa Mereka belum Karena mereka masih harus hati-hati Bukan karena Nanti kalau sudah tahu siapa inti Baru mereka Perlu waktu Bukan mereka gak suka Atau benci Enggak Karena mereka belum tahu sebenarnya Mestermakan korban media Dia masih Masih korban media Media Mas Subhanallah Sekarang berbalik Bukan hanya Awamnya Awamnya Wismari 7 juta jem Besok Pokok besok Punya daya tarik Bisa ngumpulkan manusia 7 juta Dunia 7 juta lebih Yang hadir Dari negara-negara Bukan dari Indonesia Dari luar negeri Hadir Untuk hadir 2012 itu Luar biasa Enggak pernah terjadi Sepanjang sejarah Itu revolusi yang ada Di Mesir Tidak sampai Sekitu orang kumpul Hanya saja Habib Rizik ini Tidak mau pakai Kekerasan Saya yang tahu Saya kumpul Tidak mau pakai Kekerasan Tidak mau Kalau umumat terjadi Revolusi Seperti Tidak apa-apa Seperti Tidak mau Tampak Harus tembak-tembakan Podong-podong Islam Wailah Suara-suara Di atas Saya dengar sendiri Ini tidak ada Cara lain Kecuali Harus perang Gital Gital Tidak Konsep Gital Perang Belum bisa Diterapkan Bara kita Disiltasi Konsep Perang Belum bisa Diterapkan Yang ada Cuma Hizbah Amar Tidak jelas Kadang diantara Orang-orang Islam juga Yang masih Termakan Fitna Tidak ada Tidak nemu Orang Pemikiran Seperti Begini Wailah Toko-toko Kita Anda tahu Ini harus Gital Perang Sudah Jangan Bahaya Karena membunuh Sesama orang Islam itu Tinggi Risikonya Tidak Bisa Tidak Oleh Gital Kata Hebril Hanya boleh Antara orang Islam Dan orang Kafir Yang memusul Orang-Islam Kalau belum Jelas Tidak Boleh Kita melakukan Hizbah Amar Ma'ruf Nahimungkar Walaupun Amar Ma'ruf Nahimungkar Hizbah Hizbah Tingkat tinggi Karena kita Hadapi Bukan hanya Kemaksiatan Kemungkaran Juga Kegoliman Begitu Luar biasa Jadi ini Semua Untuk Mengangkat Keutamaan Orang Itu Mekanismenya Allah Subhanallah Seperti itu Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.